Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh channel ini untuk terus berkembang dan terus berbagi ilmu kepada kalian semua terima kasih untuk membuat biodata bayi ini yang pertama kalian membutuhkan aplikasi pixar jika kalian sudah punya aplikasinya maka buka saja aplikasinya dan jika telah terbuka seperti ini maka pilih plus yang ada di bawah ini lalu pilih background biodata bayinya background biodata bayi yang ada di video ini sudah ada link downloadnya di deskripsi video ini ya jadi kalian bisa mendownloadnya dan jika muncul iklan seperti ini maka pilih close yang ada di kanan atas ini jika backgroundnya telah terbuka seperti ini yang pertama yang kalian lakukan yaitu tambahkan foto bayinya dengan cara pilih tambahkan foto lalu pilih foto bayinya dan pilih tambahkan yang ada di kanan atas ini saya akan memotong foto bayi ini dalam bentuk lingkaran dengan cara pilih bentuk lalu pilih yang lingkaran lalu atur posisi lingkarannya tepat di wajah si bayi untuk memperbesar dan memperkecil lingkaran ini karena harus menggunakan dua jari kalian di posisi ini lalu perbesar lingkarannya kenapa harus menggunakan dua jari karena jika kalian hanya menggunakan satu jari lingkaran kalian akan gepeng atau lonjong seperti ini jadi gunakan dua jari kalian untuk memperbesar atau memperkecil lingkarannya jika sudah maka pilih panah kanan yang ada di kanan atas ini selanjutnya atur ukuran garis pinggir putih yang ada di luar lingkaran ini sampai full 40 jika sudah maka pilih simpan yang ada di kanan atas ini berikutnya atur ukuran dan posisi foto si bayi ini tepat di lingkaran yang sudah disediakan jika telah sesuai saya akan menambahkan teks pada foto biodata bayi ini dengan cara pilih plus yang ada di kiri bawah ini lalu pilih teks dan tuliskan nama si bayi nama yang ada di video ini hanya sekedar contoh saja ya jika sudah maka pilih centang yang ada di kanan atas ini lalu saya akan merubah fontnya dengan cara pilih panah yang ada di lingkaran merah ini lalu pilih huruf saya dan pilih fontnya font yang ada di video ini sudah ada link downloadnya di deskripsi video ini ya jadi kalian bisa mendownloadnya untuk menambahkan font baru ke aplikasi pixar sudah ada link videonya di kanan atas ini ya jadi kalian bisa menontonnya selanjutnya saya akan merubah warna tulisan ini dengan cara pilih warna lalu pilih ikon ini dan arahkan ke warna biru yang ada di background foto tayo ini kenapa saya menggunakan warna biru karena saya menyesuaikan dengan foto si bayi bagi kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing atau sesuaikan dengan foto bayi kalian selanjutnya saya akan menambahkan garis pinggir pada teks ini dengan cara pilih coretan lalu pilih warna putih dan atur jumlahnya menjadi 40 selanjutnya saya akan menambahkan bayangan pada teks ini dengan cara pilih bayangan dan berikutnya saya akan membengkokkan tulisan ini dengan cara pilih bengkokan lalu atur bengkokannya menjadi minus 5 lalu atur ukuran dan posisi nama si bayi ini jika telah sesuai saya akan menduplikat tulisan nama si bayi ini dengan cara pilih ikon layar yang ada di atas ini lalu pilih duplikat lalu arahkan tulisan yang terduplikat ke bawah ini saya akan meluruskan tulisan ini kembali dengan cara pilih bengkokan lalu atur angka bengkokannya menjadi 0 kembali dan saya akan merubah tulisannya dengan cara klik 2 kali pada tulisan lalu rubah tulisannya dengan angka berat bayi lahir dalam bentuk kilogram jika sudah maka pilih centang yang ada di kanan atas ini selanjutnya atur ukuran dan posisi dari angka berat bayi lahir ini tepat di samping tulisan kilogram ini atau KG jika telah sesuai saya akan menduplikat tulisan ini kembali dengan cara pilih duplikat lalu arahkan tulisan yang terduplikat mendekati tulisan sentimeter atau CM saya akan merubah tulisannya dengan cara klik 2 kali pada tulisan lalu rubah tulisannya dengan panjang bayi lahir dalam bentuk sentimeter jika sudah maka pilih centang yang ada di kanan atas ini berikutnya atur kembali ukuran dan posisi dari angka panjang bayi lahir ini jika sudah sesuai selanjutnya saya akan menduplikat tulisan ini kembali dengan cara pilih duplikat lalu arahkan tulisan yang terduplikat ke bawah ini rubah tulisannya dengan klik 2 kali pada tulisan rubah tulisannya dengan nama orang tua si bayi nama yang ada di video ini hanya sekedar contoh saja ya jika sudah maka pilih centang yang ada di kanan atas ini jika terjadi seperti ini saya akan membuatnya menjadi satu baris teks dengan cara pilih ikon ini lalu tarik ke kanan sampai tulisannya menjadi satu baris seperti ini jika sudah selanjutnya atur ukuran dan posisi nama orang tua si bayi ini jika telah sesuai selanjutnya saya akan menambahkan teks kembali dengan cara pilih plus yang ada di kiri bawah ini lalu pilih teks dan tuliskan tanggal bayi lahir serta waktu bayi lahir saya memisahkan tanggal dan waktu bayi lahir dengan memberikan blok diantara dua tulisan ini kalian bisa menirunya seperti yang ada di video ini jika sudah maka pilih centang yang ada di kanan atas ini selanjutnya saya akan menambahkan bayangan pada tulisan ini dengan cara pilih bayangan jika sudah selanjutnya saya akan memposisikan tulisan ini tepat di atas tulisan berat bayi lahir dan tulisan panjang bayi lahir ini jika ukuran dan posisinya telah sesuai saya akan menduplikat tulisan ini dengan cara pilih duplikat lalu arahkan tulisan yang terduplikat ke bawah ini dan rubah tulisannya dengan cara klik dua kali pada tulisan dan rubah tulisannya dengan tempat bayi lahir tempat bayi lahir yang ada di video ini hanya sekedar contoh saja ya jika sudah maka pilih centang yang ada di kanan atas ini selanjutnya atur ukuran dan posisi dari tempat bayi lahir ini jika sudah sesuai maka foto biodata bayi kalian telah selesai dibuat berikutnya saya akan memuluskan warna biodata bayi ini atau mempertajam resolusinya di aplikasi Rimini sebelum ke aplikasi Rimini simpan dahulu foto biodata bayi ini dengan cara pilih centang yang ada di kanan atas ini lalu pilih panah kanan yang ada di kanan atas ini jika muncul iklan seperti ini maka close saja lalu pilih lewati dan pilih simpan berikutnya saya akan mempermulus dan mempertajam foto biodata bayi ini dengan aplikasi Rimini agar menjadi lebih baik waktu di print nanti dan inilah tampilan awal dari aplikasi Rimini jika muncul seperti ini maka pilih skip saja hal yang pertama kalian lakukan di aplikasi Rimini yaitu pilih enhance lalu pilih foto biodata bayi yang telah kalian edit tadi dan pilih centang yang ada di tengah bawah ini jika ada muncul iklan seperti ini maka tunggu saja iklannya sampai selesai dan jika iklannya telah selesai maka pilih close yang ada di kanan atas ini dan foto biodata bayi kalian telah dipertajam atau dimuluskan warnanya oleh aplikasi Rimini ini sebelum dipertajam dan ini sudah dipertajam resolusinya ini sebelum dan ini sesudah untuk menyimpannya pilih ikon simpan yang ada di kanan atas ini terima kasih kalian telah menonton video ini jika video ini bermanfaat bagi kalian silahkan subscribe channel ini like, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian dan jika kalian telah subscribe channel ini saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga kalian panjang umur sehat selalu dan banyak rezeki dan sampai jumpa pada video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax